Halo internet, selamat datang di Glenfone Challenge Halo Chief, selamat datang di Glenfone Challenge Event dimana Bangscot bakal mengundang kalian pada hari Kamis Untuk menyerang base-base yang sudah Bangscot persiapkan dengan serangan kalian yang tidak kalah unik dan menarik pula Apa kabar Chief semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja Karena sudah lama kita tidak CFC kembali, maaf kalau tidak ada CFC Tahu sendirilah, berarti kita habis turnamen video di minggu kemarin ini guys Jadi apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat dan bahagia selalu Apikan dan ramaikan chat, selamat datang yang sedang menonton premiere, lagi no bar Makan snack apa kalian, ting 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 anjay Dan seperti biasa buat kalian yang lagi menonton, kalianlah yang bakalan menentukan siapa penyerang terbaik yang berhak mendapatkan Gold Pass gratis Pengen dapet Gold Pass, pengen ikutan CFC juga Ya, gabung aja hari Kamis Chief Sangatlah luar biasa, gratis ya guys Gratis, tis, 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 tis Jadi ya mungkin kalian langsung penasaran seperti apa base untuk minggu kali ini Base-nya adalah Ya, ini adalah base yang sangatlah luar biasa Famous ya guys, ya Simple tapi menjebak karena semuanya berada di tengah Ini adalah bentuk base kayak CPU Atau Central Processing Unit Mudah-mudahan kalau nggak salah Bentuknya kayak chip komputer Dimana letak kekuatan dari base ini ada di tengah-tengah Kalau Klaser nggak berhati-hati Trupsnya bakalan keliling sureling mengeling-ngeling Apakah akan ada yang bisa Klaser menjawab base seperti ini Ini base fun-fun Kita bakalan langsung lihat Dengan mode sulit kembali Tanpa berpuas-puas sih Kalian semua sudah panas dan sudah puas Kita bakalan Apa coba panas dan puas Kita bakalan langsung apa Like dan seperti biasa video ini Dan menuju Contestan yang pertama Contestan pertama langsung Dibuka sama Sensei Waduh Sensei bawa apa itu Oke Langsung ngadu tombak di bagian atas Sangatlah luar biasa Menarik sureling mengalik-ngalik Saudara-saudara diserang dari bagian atas Dengan menggunakan berbagai macam Investasi yang tinggi Spele hilangnya buat yang namanya Penembak jawara Jawara tombak kita Pelempar lembing ini Masih dihilangkan beberapa healer Atau ada kena yang namanya jebakan Tetapi dia masih Dia membaik Ini full healer Astaga saudara-saudaraku Ternyata beliau langsung Flexing surexling Mengexling Mengexling Ada apa ini Diawali dengan menggunakan jawara Full tombak Saudara-saudara tombak Apakah yang bakal cukup Meninggal di sebelah sana Tetapi ya gak apa-apa Apakah tugasnya sudah cukup Ditambah dengan Sisa-sisa Pak lawannya Ini yang namanya Hero walk Saudara-saudara Apa yang terjadi dengan Pedunia persilatan Indonesia Langsung saja di blimp Menuju bagian atas Apakah bali akan Dimpin ability dari Grand waternya Only ball shake Sebuah serangan 20 miliar IQ Ternyata dia membawa Fireball juga Tetapi fireballnya Dikombinasikan dengan Menggunakan blimp Menuju ke bagian tengah Hancur saja Inti dari masalah Sekarang healer Ya ditambah lagi Awalan yang sangatlah Luar biasa Brilliant Hanya saja Apakah bakalan cukup Karena heal Lebih dari 5 healer Gak stuck sebenarnya ya Jadi agak sedikit Gimana ya Cara ngomongnya ya Biar tidak nyakitin Mubazir ya Saudara-saudaraku Tetapi ya Gak apa-apa Semua awalan yang Saatlah luar biasa Menarik Maminya sudah Semua hero sudah Tidak memiliki ability Tetapi ya Apakah bakalan bisa Karena masih ada Defense-defense utama Maminya yang penting adalah Jangan meninggal Hanya saja Tidak memiliki spell Hilang Agak sedikit investasi Di awal Itu yang saatlah luar Biasa membingungkan Agak sedikit Ngestuck di bagian Sana Seperti yang sudah mulai Kehabisan bensin Bun Bun Oh my god Tinggal tersisa Mami dan Jawa Royal Kaking Mapak Apa Jawa Royal sih Grand Warden Gepeng Tersisa di sebelah sana Tetapi ya Semakin pelahan Namun Pasti dalam Segi waktu Sudah tidak Dimumpuni Inventor Single target Bakal membakar Maminya Dan seperti itu adalah Akhir perjuangan Sensei Yona Luar biasa Awalan yang sangatlah Luar biasa Mendebarkan Kita beri apa Sama-sama teman-teman Kita beri tepung Kita akan Yang meriah Cerangan selanjutnya Profesor nih bos Pakai apa 14 healer 14 pemburu Dan 11 palkri Itu mau kemana oh my god, hati-hati blim menuju ke bagian tengah, dikirim apakah payloadnya bakalan berhasil seadalah, weh, 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 diklon saja disana, dikasih Rek Spell apakah bakalan bisa mendapatkan Townhub nooo Spell Tower yang ngetrigger, masih ada harapan saudara-saudara, masih ada satu spell hilang lagi, apakah bakalan dipakai itu dia yang terakhir, dan boom sakalaka, tengahnya hancur Profesor berhasil mendapatkan bagian terkeras dari base ini pertanyaannya yang kita patut pertanyaan weh, piwars angkat gak nih sisanya eh, lah eh, eh, eh ada yang salah tuh ada yang terbang tuh saudara-saudaraku sepertinya adalah sebuah kesalahan brutal yang membuat kita suka dengan Tobat ya guys, ya, Tobat brutal karena Grand Wardennya udara gak apa-apa, masih ada pawang dan Valkyrie, Valkyrie di bagian atas ini pintar sekali, disebar dari dua arah apakah ini akan menjadi serangan tiga bintang pertama yang bakalan kita saksikan di malam hari yang cerah ini baik sekali ya masih belum, masih sabar Jawar Royalnya ternyata digabung dengan belum, Jawar Royalnya juga belum ditaruh wow, sangatlah luar biasa bagus Mami Queennya agak sedikit terhendat karena harta yang sangatlah luar biasa menyilaukan hati nurani bangsa ini diaktifin ability dari Grand Waternya karena disitu sudah sekarang saja Mami Queennya masih belum menggebol-gebol Town Hall sejauh di saatlah luar biasa baik Jawar Royalnya sudah dikeluarkan sejak kapan? gak kelihatan dan sepertinya Jawar Royalnya sia-sia aduhai, saudara-saudara masih memiliki ability dari Papa Kingnya Inventor Tower single target di tengah sangatlah luar biasa menyebabkan itu multi-deng ini dia dua defense ini burung burung membakar api apakah bisa mendapatkan multi-tower archer? aduhai sedikit lagi burungku hilang burung saya saudara-saudara waktu masih ada 48 detik dan ini masih berlanjut main apinya lumayan lumayan tetapi apakah bakalan cukup? sepertinya masih ada 4 hidden Tesla di penjuru base ini yang bakalan mematikan impiannya untuk mendapatkan 100% 3 bintang dan sepertinya itu juga bakal menjadi akhir dari serangan Profesor Junior serangan yang sangatlah luar biasa fantastis awalan yang sangatlah luar biasa hebat hanya saja kehabisan bensin di akhir pemburunya tidak cukup untuk beres-beres dan sepertinya itu akan menjadi akhir kehabisan waktu ya ini bisa 3 bintang kayaknya ya bisa 3 bintang hanya saya kehabisan waktu dengan 95% 2 bintang kita kasih apa? 98% kita beri tepuk tangan yang meriah serangan selanjutnya apalagi ini 6 golem aduhai surahai melahai-lahai VVIP baperan very very important person yang sangat luar biasa penting dengan menggunakan 6 golemnya saudara-saudara berat sekali berat beliau apa pengen bikin granit atau marmer kayak gini sebutannya oke lah jawa Royal agak sedikit nekat eh Grand Wardennya hilang oh di freeze aja baik sekali apakah Inveno ini apakah dia bakalan menggunakan Fireball dari komposisi spellnya si Fireball jawa Grand Wardennya sangatlah luar biasa nekat di bagian awal saudara-saudaraku dikasih rex spell lagi apakah bakalan bisa freeze ya panik saudara-saudara sebenernya gak perlu freeze ya tetapi karena panik karena dia bener-bener ingin Fireballnya menuju ke bagian tengah jangan menggunakan Grand Warden kalau gak akan bakalan sia-sia berantakan dan bakalan malu sahaja saudara-saudara kita bakalan lihat hilang-hilang hilang-hilang dan Fireball Ghost Fire nah saudara-saudara kita menyaksikan setelah sebuah legenda Blimp Ghost kita menemukan legenda Fireball Ghost saudara-saudara gue tercinta apa yang terjadi beliau tidak ngecek dua kali aduh padahal Mamiku ini sudah menggunakan panah raksasa tetapi Wardennya malah menggunakan kitab Wardennya adalah Warden kutub-kutub pembaca kitab Saktiman Ragunda dan Sandra Dewi yang penting adalah Jawara Royalnya ke bagian tengah dan oh my god Jawara Royalnya tertekuk terdiam dan tertusuk oleh panasnya api dari Town Hall ini dan itu dia sisa-sisa golemnya bakalan berjalan seharusnya kalau misalkan sesuai dengan kemauan dia ini tengahnya sudah hilang dan tidak saudara-saudara ternyata ini apakah bakalan menjadi serangan satu bintang harusnya tiga bintang ini mah fix tiga bintang kalau misalkan gak kebanyakan mau buku pertanyaannya adalah kok bisa sih kawanku kawanku suranku menganku-nganku sebuah pertunjukan yang sangatlah luar biasa disayangkan tetapi seperti yang bakalan habis habis waktu ya tiga bintang ini kelihatan kalau tengahnya hilang tadi tetapi ya itu dia golemnya ngapain ke listrik-listrik kita beri apa tabuk tangan yang meriah lanjut kwan panjang sekali guys sepanjang cintaku padamu klaser-klaser aduh hai apa ini diawali dengan menggunakan dragon dan blimp apakah blimpnya bakalan menuju ke bagian tengah biasa adalah super archer tetapi enggak dibiarkan bermain komedi putar di bagian tengah saudara-saudara ini dia kita bakalan dikasih rex spell saja isi dari blimpnya adalah waduh di klon juga ternyata yeti berhasil merontokkan bagian tengah dari base ini dengan sangatlah luar biasa sukses sukses sekali saudara-saudara indah banget nah dengan sisa-sisa pasukannya apa yang bakalan dia lakukan papi dari sebelah kanan mami dari sebelah kiri dan iya bll disebar jadi dua arah oke baik masih santai saja ya karena matanya ini pasti udah ting-tung ting-tang ting-tung 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 banyak banget yang harus dia lihat ya iyalah dah jadi kita bakalan lihat bagaimana serangan ini dilancarkan perlahan namun pasti yang bakalan menjadi bahaya dari serangannya adalah waktu waktu yang bakalan menjawabnya apakah bakalan bisa papinya masih hidup pasti memiliki abilitinya itu adalah hal yang setelah luar biasa bagus satu persatu anggota RT10 sekarang tarunannya sudah dikeluarkan ini akar belum ditaruh juga menarik juga nah jawara royalnya buat ngebantuin papi biar lanjut papinya ngetankin inventory tower single target sangatlah luar biasa bagus dan iya ini detailnya sangatlah luar biasa cantik dan tinggal bersih-bersih pasukan utamanya sudah masuk semua tinggal menggunakan jawara royalnya saja masih memiliki banyak sekali spell spell hilang di bagian situ untuk membantu jawara royalnya dengan spear waduh sejawara royalnya lempar lembing dikasih freeze dan spell terakhirnya saja diinvestasikan untuk mendapatkan defenses batap sekali saudara-saudara dan seperti ini dia akan menjadi 3 bintang yang pertama kalau misalkan dia tidak kehabisan waktu karena semua defensesnya sudah dihajar sudah dihabiskan saudara-saudaraku pleasure-c pleasure tercintaku oh my god papa mia saudara one legend seperti yang akan menjadi yang pertama untuk meratakan base processing unit ini masih ada 32 detik lagi dan tinggal tersisa 1 hidden tesla di ujung sana yang bakalan di uber-uber oleh semuanya masih penuh darahnya mantap sekali semua serangan yang saatlah luar biasa kalem terukur akurat dan terpercaya oleh one legend kita beri apa tepuk tangan yang meriah oke serangan selanjutnya saudara-saudaraku ini akan menjadi semua fireball terhebat sepanjang raya kalian lihat itu sudah dicerat saja tinggal dihilangkan menuju ke bagian tengah dan masukkan kode kreator bang skot kebiasaan buat kalian yang belum ataupun lupa masukkan kode kreator bang skot fireball itulah yang bakalan menghantui dan merayangi anda POV fireball yang belum memasukkan kode kreator bang skot POV yang sudah memasukkan kode kreator bang skot tuh lihat perbedaan panjang dan kekuatannya saudara-saudara boleh kayak itu buat kalian yang belum i chat langsung saja buat kalian yang lagi nobar absen dulu bang skot pengen lihat secara langsung siapa yang sudah menjadi peguna kode kreator bang skot enjoyer tetapi buat yang belum tahu atau baru nonton tinggal ke toko klik tombol yang masukkan nama dan kirim kode sebelum kalian belanja barang apapun di toko karena itu sangat luar biasa membantu channel ini untuk terus berkembang dan memberikan konten terbaik top grade high quality kalau konten kalau konten maksud high quality terus semuanya jadi ya thank you banget semoga rezeki yang dilancarkan dan semoga kalian masih betah menonton video baskot yang sangat luar biasa terus insya Allah terus berkembang jadi ya thank you banget semuanya lancar-lancar rezeki klaser baik ini ya kita bakalan lanjut saja move on move on kita bakalan menuju serangan selanjutnya mas mas waduh aku lanang loh mas anak lanang saudara-saudara anak laki-laki kita yang merecall what ye oke awalnya yang sangat luar biasa fantastis maminya langsung sweng dong gitu ya langsung itu ya emang anak lanang banget kencing juga pun belum lurus gitu saudara-saudara langsung saja oh yang bagian atas tadi buat ngekat ternyata ini adalah serangan spam baby naga alam ajang hijau-hijau tai kuda di bagian bawah sana dan kita bakalan lihat blimnya diaktifin ability dari grand ward menuju ke bagian tengah bakalan bisa menculik yang namanya town hall nya menuju ke bagian tengah dan diketerkena yang namanya troll tado trap aduh hai muter-muter muter-muter dikasih rexpel dan klon wow jabret surabret mengabret ngabret kelas kali hampir dari 90% isi dari tengahnya hancur oleh sebuah balon merah dikasih klon nah burung menuju ke bagian tengah bersama ini dan hancur dan hancur bersih rapih gemah repah loh jenawi anak ladang dengan menggunakan sekumpulan baby apakah bakalan bisa meratakan menjadi sebuah serangan yang sangat luar biasa unik ini akan menjadi baik banget hanya saja jawara royale kenapa di bagian bawah aduh hai jawara royale kenapa kenapa hero nya mati prematur saudara saudara sudah mulai terkikis perlahan pasti apakah mimpi dari anak ladang ini bakalan terkubur oleh sentrokan dari monolith fam oh my god padahal awalnya sangat luar biasa bombastis dan serangan ini harus habis 2 bintang 88 kita beri apa tambah tangan yang meriah hamtaro hamtaro tidur hamtaro nyembur fireball saja oh belum dikasih napas mami queennya harus segera ditembak apakah dia bakal menembak dengan mami queen oh enggak pakai klona dibiarkan saja saudara saudara kita bakalan lihat bagaimana serangan ini bakalan dilacarkan papinya dibakar invendor tower apakah bakalan diselamatkan di atur rehabilitinya tetapi papinya bakalan menuju ke bagian invendor tower tetapi dia membawa yang namanya 64 hawk rider 64 orang-orang penunggang kinzir saudara saudara oke menarik ternyata dia tidak menggunakan mami queen karena disitu bisa diculik dengan yang namanya pelempar kayu cerdas surelas mengelas berkelas jadi mami queen bakalan lebih kuat lagi karena dia menggunakan mirror yang sudah digunakan saja di bagian sana the hawk rider sudah mulai dikeluarkan pelan-pelan enggak itu bukan hawk rider itu hawk rider dari jawara royalnya dibantu di randemu saja jawara royalnya terlindungi terperisai dari monolith yang berhasil dihancurkan dengan sangatlah luar biasa bergelas saudara-saudara hamtaro sudah dikeluarkan sisa-sisa penugang babinya dan melindungi ini adalah serangan yang sangat luar biasa cepat baru satu menit 30 menit saja bagian dari base ini sudah mulai hancur saudara-saudaraku indah sekali walaupun agak sedikit haram serangannya tetapi sangat berkelas eksekusinya sangat luar biasa baik dan hamtaro ini seperti yang akan bisa meratakan dengan menggunakan hawk rider hamster haknya hawk rider king berkelas sekali saudara-saudaraku dan boom sakalaka tinggal beres-beres lagi batalion squadron hawk rider dari bagian bawah tinggal meratakan sisa-sisa bangunan yang masih ketinggalan dan seperiakan menjadi 3 minat saat luar biasa manis kita beri apa tabung tangan yang muria woy monster langsung saja kita bakalan lihat ditaruh 4 buah balon 2 buah balon di sisi kiri dan kanan sudah terlihat agak sedikit mirip dan kali ini kita bakal lihat tembakan yang sama monster 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 dan kali ini langsung dihajar dengan menggunakan oh dikirain gak dikirain meleset hilang ya kalau tadi dengan menggunakan pelempar kayu kalau ini adalah serangan klasik ele klasiko ele matadore panah raksasa sore my god besar tetapi tidak meleset aku meleset tidak mungkin kita bakalan lihat bagaimana serangan ini bakal dieksekusi apakah bakal menjadi serangan yang cepat karena ini langsung benar-benar disebar dari berbagai macam penjuru dunia dengan menggunakan apalah gitu kombinasinya gak lihat 62 goblin yang sangatlah luar biasa hangat isi dari clan kesel yang adalah minion buat main kembang api dan petasan iya itu dia goblin-goblin sudah dikeluarkan apakah bagian atasnya bakalan aman dan selamat karena di bagian sana tinggal tersisa yang namanya barbarian king saja barbarian kecil kok barbarian king jawa ini hero nya mana hero yang udah meninggal semua alam ajang surajang mengajang-ajang tinggal papi kingnya ternyata yang di bagian bawah itu apakah bakalan cukup ataukah dia bakalan tertimpa monolith ini yang bakalan menjadi berbahaya sekali masih ada 46 hog apa sih goblin dan ini akan menjadi satu bangunan terakhir hanya saja single target tersakit tidak bakalan kuat melawan 10 ribu masukan yang berkeliling dan menghadang dan seperti yang monseur klaus lokal 3 bintang kembali 100% kita beri apa tabur tangan yang meriah oke selanjutnya ini dia the one and only gun yon cun sapu cun menggunakan fireball seriusan seriusan fireball wang cun cun cuntol fireball tuya akurat semekali menuju ke bagian tengah walaupun investasi spellnya banyak juga ya ada earthquake earthquake uh poh masih ada satu earthquake poh sepuh please poh oh akhirnya oh 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 what the hell masih kurang ternyata saudara saudara sepucun berhasil meratakan semua bagian tengah kecuali bangunan utamanya tersisa satu titik yang bakalan berbahaya akan menggelitik dengan menggunakan full pemburu sepertinya ini oke 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 mari kita bakalan lihat menarik sekali sepucun apa yang bakalan kau lakukan semua pemburu yang dikeluarkan di berbagai hero buat mengeliminasi hero nya baik sekali dan iya bakalan ngikutin tetapi pasukan utamanya juga sudah mulai sekarat sakarat tulmin ngitis saudara-saudara jawar jawar terlebih dahulu mami queennya di bagian mana mami queennya udah meninggal luan kenapa mami queennya meninggal luan jawar berhasil mendapatkan monolith harusnya sebentar lagi itu adalah defense yang sangatlah luar biasa penting bagian bawah tidak terkontrol isi dari klanik adalah pemburu ini adalah sangat luar biasa mengerikan dan oh jawar royalnya mendapatkan tonal tetapi meni bagian tengah dikelilingi oleh berbagai macam pasalah sosial sisa-sisa dari pemburu nya sudah mulai dikeluarkan tetapi siapa yang ngetengin siapa yang berada di depan ruamnya tidak kelihatan ruamnya malah bungkam dan seperti akan menjadi kehabisan bensin alamak apa yang terjadi dengan sepuh kita ini saudara-saudara 72% 2 bintang dan seperti yang akan kehabisan bensin disana awalnya yang sangat luar biasa bomba stisu rastis tetapi tidak bisa finish tidak apa-apa tidak apa-apa fun-fun saja 2 bintang 70 5% nambah lagi 75% kita beri apa tepuk tangan yang meriah selanjutnya keluarkan stiker padu kamu ini adalah rata-rata user paduka seperti inilah saudara-saudara kita bakal lihat paduka sangat luar biasa tipikal ingin melakukan yang namanya serangan high octane dengan menggunakan grand warden fireball hanya saja agak sedikit terebol sangat luar biasa ini kelihatan tidak pernah pakai fireball kurang efisien muter-muter di bagian tengah apakah bakalan bisa mendapatkan tonal setidaknya freeze yang sangat luar biasa mantap dan juga krusial naga-naganya masih ada dan sangat luar biasa baik karena semua air defense berada di ujung seperti abil tim dari grand warden sama pabinnya belum dikeluarkan apakah ini bakalan bisa berharap dan bertahan ini mengingatkan kita akan serangan dari super baby dragon yang tadi kita bakalan lihat saudara-saudara menuju ke bagian bawah diaktifkan tendangan madunnya mendapatkan air defense yang tersisa tinggal satu hanya saja di bagian atas masih ada yang namanya monolith fam yang bakalan berbahaya apakah ini akan menjadi tiga bintang atau akan menjadi sebuah serangan yang gagal kalah durjana membelah sanubara dan iya masih banyak sih elektron regentnya masih banyak saudara-saudaraku tetapi apakah bakal cukup jawara royal yang masih memiliki ability-nya itu akan menjadi sangat luar biasa musial ngetangin banyak sekali defense dan sepertinya bakalan bisa karena tinggal tersisa sedikit lagi walaupun air defense sangat luar biasa menyiksa jawara royal yang bakalan mentamengi dan menghancurkan satu defense kryptonite terakhir Inveno Tower single target apakah bakalan cukup dan ini biru semua ya temanya semua indah sekali ternyata beliau walaupun bukan seniman fireball tetapi beliau adalah seniman naga petir sejati karena semua hero nya satu set lengkap berwarna biru baru nyadar tuh keren banget itu dia Sagemonard S-nya adalah sukses pake E-Dragon sama ya muter-muter dulu lagi victory lap dulu lagi beliau berasa menang olimpiade coy boom 3.100% kita beri toh buktaran yang meriah woy wes 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 sabar sabar kapten kapten ini gak sabar saudara-saudara dengan menggunakan 160 belum belum napas nih caster belum napas aduh hai langsung saja dijabretkan bagian depannya salah satu pemain fireball terpendek surendek mengendek dengan menggunakan 160 goblin bakalan mengguncang hati anda saudara-saudara kita bakalan lihat dihilangkan lagi mau ngapain itu hilangnya menculik clan castel isi dari clan castel yang gak keluarkannya adalah serangan hero sentris ternyata ini adalah kapten einstein dan ya panahnya walaupun gak kebagian tengah tetapi berhasil mendapatkan nge-trigger yang nama spell hilang mamiku ini agak sedikit bercinta dengan defense buffy king yang menjaga kita bakalan lihat sepertinya dengan menggunakan frozen roll bukanlah masalah masih jalan-jalan dengan serangan yang saatlah luar biasa cantik terukur dan terdeteksi grand wardennya ternyata adalah dengan menggunakan jelly berang pantasan udah di bagian sana menuju ke bagian tengah sendiri what a sigma what a sigma dan dari bagian atas blimpnya di bagian situ apakah mendapat tonal enggak buat bersih-bersih ternyata mereka bakalan dijerat betul sekali mereka bakalan tikung di bagian tengah tengah prosesor ini semuanya dari berbagai macam belahan dunia yang namanya goblinnya sudah dikeluarkan fungsinya adalah untuk mendapatkan resource yang kedua adalah mentamengi sangat luar biasa cantik kalian lihat itu jawab royalnya grand wardennya ditamengi oleh goblin enak sekali saudara-saudara bakalan bertemu di bagian atas maminya melakukan tugasnya dengan baik walaupun agak sedikit tinggal apapun dan strike saudara-saudara ke tengahnya hilang dengan cantik sebuah tendangan yang berasal dari hati sebuah malaikat malaikat tanpa sayap bernama kapten waduh sebuah serangan yang sangat simple tetapi keharmonisannya yang membuat kita semua syahdu dan terpadu waduh beliau mengerti bagaimana membagi base otak kapten tersebut sangatlah luar biasa indah ini adalah serangan pemimpin tersuai dengan namanya cantik sekali ya guys ya luar biasa 3 bintang semua serangan yang cantik dan baik kita beri patah yang meriah serangan oke kita tutup dengan yang namanya 91 wallbreaker dengan menggunakan fireball 6 buah hilang dan seperti grand warden jalan juga ini akan sangat luar biasa menarik tetapi 91 wallbreaker kita bakalan lihat ini hero sentris juga bagaimana hero nya bakalan bekerja saudara-saudara butuh 1 rex spell lagi untuk mencapai ke tengah kalau enggak grand warden nya bakalan meninggal oh enggak pede oh iya dengan menggunakan jelly berang oke ini dia yang penting spell hilangnya yang penting nih spell hilangnya sampai 6 gitu kita bakalan lihat masih agak sedikit tertahan di bagian itu sudah dikeluarkan boom 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 dan tembak tembak jah geng panah dari queen sereneng strike perfect skornya adalah amin karena masih ada 1 buah archer tower dan seperti biasa banyak terinspirasi dari sang kapten legenda kita berhasil mendapatkan inferno rikose di sebelah sana grand warden nya di bagian bawah papi nya bahkan belum dikeluarkan dan dikasih hilang saja di bagian sana sebuah kombinasi yang saat lalu luar biasa mantap dan tinggal wallbreaker wallbreaker nya saja ini akan menjadi salah satu hal yang paling krusial inferno tower nya jangan sampai ngelock mommy queen mommy queen nya kena bagian resource dulu nah lihat itu di bagian atas biar inferno tower nya terkena yang namanya wallbreaker terlebih dahulu baik sekali cakep papi nya masih belum diataro grand warden nya bener-bener value banget sendirian adalah pahlawan tanpa tanda jasa di bagian bawah hanya saja tinggal 51 wallbreaker nya papi nya akhirnya dikeluarkan di bagian sana hidden tesla saja dan kalau misalkan bola dan raksasa ini bakalan baik sekali wallbreaker nya kapan dikenalkan agak sedikit aneh juga pertanyaannya mommy queen nya di bagian tengah mati-matian tidak memiliki spell nya saja bakalan bertarung dengan darah yang sekarat wallbreaker nya di bagian bawah untuk melindungi yang namanya grand warden nya mommy queen nya masih hidup papi nya yang ngetangin dari eagle artillery oh my god dan itu dia pelepasan sebuah ledakan seni itu adalah ledakan riko serangan terakhir yang ditutup dengan kabumbum surambung pengambung ngambung agak misu TH sebuah sangkat yang sahabat luar biasa mantap ini adalah namanya pamer skill dan dia belum menggunakan jawab royal dari tadi dia pengen flexing jawab royal tapi takut habis waktunya karena disitu masih ada yang ngibrit saudara-saudara 3 bintang serangan penutup yang salah luar biasa mantap lagi kita berdiri patah buktangan yang meriah dan iya luar biasa sekali ya semua serangannya keren-keren bagus-bagus mantep-mantep ngeri-ngeri CFC selalu memberikan yang terbaik dan seperti biasa tinggal waktunya siapa kalian di rumah nih yang lagi menonton yang lagi menonton nobar-barang premier CFC untuk memilih siapa dari keempat serangan yang bakalan muncul ini serangan terbaik ini yang bakalan menjadi pemenang gold pass kita bakalan langsung itu aja tanpa berbahasa-bahasi voting 1 menit dimulai dari sekarang saudara-saudara itu dia langsung saja dipilih dari serangan-serangan yang tadi siapa yang menurut kalian para viewers penonton berhak mendapatkan gold pass serangannya dihadiahi gold pass jadi buat kalian yang juga yang pengen juga ikutan pengen mendapatkan gold pass punya kesempatan atau yang merasa punya serangan yang unik gak perlu 3 bintang ya cip ya gak perlu serius-serius amat namanya lane pass challenge langsung ikut aja di hari kamis langsung bakalan buka klan bankscot dan kalian bisa join disitu ya guys join di klan bankscot di bagian sana pendaftaran dibuka dari jam 7 pagi dan ditutup ketika gak daftar sih langsung join aja dan ditutup ketika sudah penuh dan ya tidak dipungut biaya apapun senang-senang fun-fun saja disitu langsung saja ikutin dan mungkin kalian bakalan yang menjadi salah satu nama di depan kalian ini ikut ditonton bahwa beribu-ribu orang tapi ya seperti itu dia langsung saja dipilih sekarang waktu ini sudah mulai habis 5, 4, 3, 2, 1 dan selesai selamat kepada pemenang yang mendapatkan gold pass terima kasih juga buat kalian semua yang sudah ikutan ini di adapter-dafter yang sudah ikut klan fun challenge hari ini dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton dari awal ataupun baru ikutan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi ya biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari bankscot lainnya bankscot upload setiap hari jadi ya itu dia dulu terima kasih lagi semoga mermanfaat dan semoga menghibur terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di klien-klien challenge sabtu depan bye-bye bye terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton